Detarannya huruf demi huruf ini dahsyatnya Bahkan Allah memanggil kepada seluruh malaikatnya Ini adalah alat komunikasi kita Dan Allah menjawabnya Allah sudah mengatakan Tapi terus kita memuji lagi Tiga kali kita Tiga kali kita memuji-muji kepada Allah Lalu kita setelah pujian kita itu Baru menyerahkan diri kita secara total Kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Dengan berucap Setelah penyerahan diri Kita secara total kepada Allah mengatakan Lalu kita berucap lagi Berikanlah saya jalan Berikanlah saya petunjuk Oleh karena Al-Quran itu tidak bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan Tetapi ilmu pengetahuan Orang yang berilmu yang bisa memahami Al-Quran Ini adalah diorang yang akan dipercayaan dan diorang yang akan dipercayaan diorang itu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'am alayna binikmatil imani walislam Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yajmu'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi yajmu'in Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Inna anzalnaahu fi laylatil qadr Majlis Jemaah Tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya tidak melihat di mimbar ini ada tulisan-tulisan Biasanya ada tertulis maksimum 15 Sampai 20 menit Bebas Ya 20 menit tidak terlalu lama jadi Jemaah Tarawih yang dimuliakan oleh Allah SWT Pertanyaannya Di bulan Rajab Kita menanam Di bulan Syaban Kita sirami Di pupuk Di bulan Ramadan kita petik Sudah berapa banyak kita petik Buah yang kita tanam di Rajab Yang kita sirami Di bulan Ramadan ini Berbagai gaya Berbagai metode Berbagai cara untuk memetik Apa yang kita ingin dapatkan di bulan Ramadan Dari 114 surah Yang semuanya turun di Bulan Suci Ramadan Mulai dari Suhub Ibrahim Musa Sampai kitab-kitab Sabur Injil Taurat Dan itu semua terangkum Di dalam Al-Quran Dan dari Isi Al-Quran Semua terangkum Di dalam Surah-surah pendek Dan dari Surah-surah pendek Semua terangkum Di dalam Suratul Fatihah Sehingga Fatihah Dikatakan Ummul Kitab Oleh karenanya Banyak-banyaklah Membaca Suratul Fatihah Karena Suratul Fatihah Juga adalah Oleh-oleh terakhir Yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Setelah pula Menerima Perintah Salat Majelis Jemaah Tarawih Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga kenapa Suratul Fatihah Dikatakan Kendaraan Tercepat Kendaraan Yang terkuat Signalnya Bahkan Mampu dipakai Di berbagai Cara Di berbagai Masalah Bukan hanya Untuk dikirimkan Kepada orang Yang sudah mati Tetapi Untuk dikirimkan Kepada kita Yang masih sehat Suratul Fatihah Adalah Obatnya Makutoparo Kok Engkau Masalah Yang sulit Untuk diselesaikan Bacakan Suratul Fatihah Kok Bini Tadi Napa aja Menenak-nenak Bacakan Suratul Fatihah Kok Dini Pana Mempang Dengan Suratul Fatihah Bacakan Yasi Jemaat Terawih Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu pula kita Kalau tidak Mau selalu Dibohongi Oleh suami Dibelai-belai Oleh kita Bacani Suratul Fatihah Apa dahsyatnya Suratul Fatihah Suratul Fatihah Terdiri dari Tujuh ayat Kata Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Hanya dua kali Disebut Pertama Di suratul Nama Innahu Min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Di suratul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kok Dibacai Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dimulai dengan Kalimat Ba' Dalam perspektif Tafsir Usul Maka Ba' Dimulai dengan Kata Memulai Dengan Memulai dengan Apa Bismillah Menyebut Nama Allah Nama-namanya Allah Yang kita kenal Ada 99 Jadi Apapun Yang kita Mau lakukan Bacalah Bismillahirrahmanirrahim Ajak Dibitahu Bacai Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Di ayat Selanjutnya Kita membaca Tiga ayat Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Getarannya Huruf demi huruf Ini dahsyatnya Bahkan Allah Memanggil Kepada Seluruh Malaikatnya Coba lihat Umatnya Muhammad Lalu kita Baca lagi Ar-Rahmanirrahim Ini adalah Alat komunikasi Kita Dan Allah Menjawabnya Allah Sudah mengatakan Tapi terus Kita memuji lagi Maliki Yaumid Dinn Tiga kali Kita Kepeset Kepeset Tiga kali Kita Memuji-muji Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu kita Setelah Pujian kita Itu Baru Menyerahkan Diri kita Secara Total Kita Menyerahkan Diri kita Secara Total Kepada Allah Dengan Berucap Iyaka Na'budu Wa iyaka Nasta'in Iyidik Mipuang Iyidik Mipuang Iyidik Gagas Adina Iyidik Mipuang Setelah Penyerahan Diri kita Secara Total Kepada Allah Mengatakan Iyidik Mipuang Lalu Kita Berucap Lagi Eh Dinasiratan Mustaqim Berikanlah Saya Jalan Berikanlah Saya Petunjuk Pada Cengi Kepul Oleh Karenanya Al-Quran Itu Tidak Bisa Diartikan Sebagai Ilmu Pengetahuan Tetapi Ilmu Pengetahuan Orang Yang Berilmu Yang Bisa Memahami Al-Quran Jadi Kita Dulu Untuk Memahami Al-Quran Minimal Lima Alat Yang Harus Kita Pakai Lima Alat Yang Harus Kita Pahami Untuk Memahami Al-Quran Karena Al-Quran Di masa Nabi Tanda-tandanya Yang Tidak Ditahu Yang Mana Bah Yang Man Nun Yang Mana Tah Nanti Di masa Tabi Teng Baru Muncul Dikenal Oh Ini Bah Tapi Setelah Itu Di masa Itu Belum Masih Banyak Yang Belum Bisa Baca Muncullah Ilmu Nahu Yang Memberikan Kenapa Dibaca Bismi Bukan Bismu Atau Bismah Ilmu Nahu Yang Memberikan Pemaknaan Dan Supaya Tidak Berselisih Paham Lagi Maksud Karena Al-Quran Ini Adalah Sangat Cantik Dan Romantis Bahkan Syair Syair Arat Tidak Mampu Menyainginya Maka Muncul Lagi Namanya Ilmu Saraf Inilah Yang kita Hapa dulu Di Santreng Ada Berapa Timbangan Timbangan Dari Kataba 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 Untuk Mengetahui Apa Pemaknaan Daripada Al-Quran Contoh Sederhana Ada Ilmu Balaga Ilmu Balaga Ini Adalah Kita Ini Mengkondisikan Sesuatu Dengan Kejadian Yang Ada Contoh Biasa Di Mekah Di Madinah Kadang Kita Jumpai Orang Indonesia Orang Bugis Tak B Dia Selisu Di Bulan Dia Selisu Di Hotel Dia Pergi Ke Polisi Perlihatkan Kartunya Polis Agak Katana Karena Tidak Tau Berkomunikasi Yang Dia Ingat Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Karena Tidak Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Polisi Polisi Tidak Bisa Berkomunikasi Dengan Polisi Tau Bahwa Oh Ini Jama Orang Hilang Tapi Apa Pemakna Anjabalaga Eh Dinasirat Mustaqim Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Jadi Kalau Kita Ada Sesuatu Yang Ingin Kita Tuntaskan Dan Kita Perlu Menemukan Bacalah Suratul Fatihah Baca Suratul Fatihah Eh Dinasirat Mustaqim Nisen Nipung Allah Ta'ala Maka Aga Katam Aga Persoalatan Tetapi Persoalannya Untuk Signal Ini Dapat Terbuka Dengan Bagus Bacanya 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 Bagaimana Bacanya Istinjak Tak Istinjak Tak Karena Sekarang Kita Di era Digital Ini Di Capak Capak Mupa Persoalan Istinjak Karena Kita Mengandalkan Ada Sabun Sehingga Terlalu Menggampang Gampangkan Diri Kita Dan Sering Kita Di dalam Pengajian Ini Saya Sampaikan Tapi Kita Dara Seulang Karena Ramadhan Ini Kita Mohon Ampunan Diri Kita Kepada Allah Subhanallah Kenapa Kenapa Ramadhan Ini Dilipat Gandakan Semua Dikatakan Ramad Membakar Elok Manengi Ditunuh Sesuatu Apa Yang Menjadi Persoalan Sebelumnya Dahsyatnya Itu Ramadhan Pakiki Suratul Fatihah Makanya Diperbanyak Salat-salat Lain Apapun Namanya Indonesia Lebih Dikenal Dengan Salat Terawih Di Arab Dikenal Dengan Salatul Kiam Pada Tapi Karena Kita Tidak Mampu Menghatamkan Lama-lama Tarwi Satu Rakaat Dalam Satu Tarwi Maka Ulama-ulama Membuat Kesepakatan Membuat Ijma Membuat Kiyas Kita Berdoa Di antara Dua Rakaat Itu Ada yang Berdoa Berdoa Kepada Allah Itulah Implementasi Daripada Apa Yang Dianjurkan Oleh Ulama Jadi Tidak Perlu Kita Kalau Mau Makan Mie Kalau Mau Makan Mie Tidak Perlu Kita Beli Terigu Beli Telur Beli Apa Dicampur Terlalu Dibikin Sendiri Terlalu Lama Prosesnya Beli Miki Saja Langsung Mie Jadi Kalau Kita Mau Beribadah Jangan Miki Kita Lihat Maknanya Ini Ada Buku Pikhi Yang Sudah Dibuat Oleh Ulama Ada Pikhi Namanya Pikhi Ada Masar Shafi'i Hanafi Maliki Hambali Yang Instant Sekarang Ini Luar Biasa Mengatakan Mau Kembali Kepada Al-Quran Mau Kembali Kepada Al-Quran Tapi Tidak 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 Ilmunah Sarab Balaga Mantik Aruni Maita Proses Nah Jadi Ikutlah Kepada Ulama Sudah Ada Pikhi Sebenarnya Kalau Kita Mau Jujur Dalam Kainah Usul Fikhi Pemerintah Adalah Pengambil Keputusan Kalau Ada Berbeda Paham Cara Mengambil Keputusan Usul Fikhi Tapi Karena Di Indonesia Ini Agak-agak Terbuka Ya Oke Sehingga Terkadang Kalau Kita Menentukan Malam-malam Ganjil Unik Kenapa Unik Bukan Karena Memadiyah Bukan Karena Yang Uniknya Disini Kalau Berbeda Memulai Puasa Kalau Kita Berbeda Memulai Puasa Kira-kira Yang Mana Yang Benar Malam Ganjil Mereka Pusing Jadi Menentukan Malam Ganjil Oleh Karnanya Sepuluh Malam Terakhir Niat Malam Ganjil Semua Supaya Tidak Bingung Kamu Pawat Pugian Dan Maka Tambah Terlum Menit Oleh Karnanya Menjemput Laylatul Qadr Menurut Sheikh Imam Al-Ghazali Ada Empat Tips Bukan Memindahkan Bantal Pergi Di Masjid Tidur Bukan Bukan Memindahkan Kasor Selimut Makanan Bawa Ke Masjid Tidur Bukan Menurut Imam Al-Ghazali Tips Untuk Menemukan Laylatul Qadr Pacen Nongi Atimu Jernihkan Kalbumu Dari Mana Dari Rasa Kebencian Kepada Orang Orang Kalau Masjid Ada Rasa Benci Kita Kepada Hambanya Allah Mabilai Laylatul Qadr Kalau Masjid Menokok Nokok Ini Masjid Membidah Bidahkan Orang Jauh Laylatul Qadr Muhitam Ini Didak Tak Tidak Apa-apa Ini Hitam Tapi Jangan Sampai Hitak Tak Didak Kita Hitam Baru Kita Mencacimaki Hambanya Allah Allah Sendiri Mengampuni Kenapa Kita Mencacimaki Orang Dek Napa Dicerita Kejelekan Kekurangan Orang Bukan Pengurus Masjid Sini Jadi Banyak Pacing Jadi Ibu Ibu Tinggal Lima Hari Sabar Terima Tidak Bukan Tidak 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 Ramadhan Yang Akan Datang Belum Tentu Kita Diberi Kesempatan Al-Bah Pacingi Pacingi Mari Kita Saya Pendakwa Saya pun Menegur Diri Saya Karena Yang Dikatakan Berilmu Kalau Sudah Mengamalkan Apa Yang Diketahui Ilmu Itu Menurut Al-Gasali Nanti Dikatakan Berilmu Kalau Dia Sendiri Sudah Mengamalkan Apa Yang Ia Sampaikan Mari Kita Sama-sama Beramal Dengan Ceningi Pacingi Ketita Yang Kedua Menggantungkan Harapan Hanya Total Kepada Allah Secara Total Kepada Allah Harapan Kita Kepada Allah Itulah Contoh Banyak Sekarang Orang Tua Menyesalkan Pasikul Laku Ingat Anak Itu Adalah Titipan Allah Anak Itu Dititipkan Kepada Kita Untuk Parakai Pasikul Sehingga Dia Mampu Menjadi Anak Yang Salih Jadi Jangan Pernah Berharap Pasikul Anakku Barang Kepada Murusuk Pasikul Anakku Kau Jadi Tahu Kepada Rekah Apa Dan Anak Itu Adalah Titipan Allah Subhanahu Mata'ala Ini Pengharapan Diri Kita Satu Contoh Lagi Ada Seorang Guru Mengaji Pengantin Baru Pekerjaannya Mengaji Pergi Dari Rumah Mengaji Sambil Jualan Jualan Minyak Minyak Alat Segala Macam Suatu Ketika Dia Pamit Sama Isterinya Dan Isterinya Berpesan Belikan Pupu Anak Dalam Lain Sebagainya Maka Dia Guru Mengaji InsyaAllah Dia Terima Gaji Kucina Pempat Guru Pengaji Dengan Harapan Akan Diberi Oleh Dimana Dia Tempat Mengajar Mengaji Singkat Cerita Setelah Pengaji Engkai Pule Puna Belaya Makan Ustaz Dan Pengaji Salah Pinya Nuk Kutemku Senepi Nampak Dik Waren Mampak Di Uluna Ustaz Seng Maha Tere Agana Ubaling Lodi Wineku Napa Si Minggu Pura Lujan Cik Engkak Lola Dilihat Popo Dan Segala Macam Dia Pusing Di Tengah Perjalanan Tiba Waktu Duhur Lepang Mas Sempan Yang Napan Dia Mari Ngeram Kedek Ini Mipuang Mas Hiri Kalo Di Meneku Kasih Aga Nase Ngan Aku Lari Lari Tiga Nita Nuku Nuku Begitu Dia Selesai Mengharapkan Diri Selesai Salat Keluar Dari Masjid Sambil Dia Ikat Sepatunya Moni Hempona Begitu Bunyi Hempona Dia Angkat Ternyata Orang Membeli Minyak Gosok Stas Engkamu Perlu Minyak Uruta Engkamu Perlu Kisiaga Dua Kebetulan Masih Ada Dua Harganya Minyak Itu Rupanya 500 Satu Dan Memang Dia Butuh Uang Satu Juta Coba Allah Menjawab Langsung Hanya Singgah Solat Di Masjid Allah Menjawab Langsung Kaya Para Lumuh Disampuang Seri Nah Harif Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kita Yang Berada Di lingkungan Pasar Ini Ajak Tragusar Jangan Ragu Janji Allah Surat Al-Fatiha Kendaraannya Semua Mulai Dari Adam Sampai Muhammad Ada Semua Di dalam Al-Quran Tertandum Dalam Surat Al-Fatiha Sehingga Di ayah Selanjut Jadi Katakan Ajak Namu Ragu Ajak Namu Ragu Yang Ketiga Tips Untuk Mendapatkan Nelantur Kadar Perbanyalah Membaca Al-Quran Kalau Kita Tidak Sanggung Membaca Al-Quran Ikut Difasilitas Oleh Masjid Ikut Tarawe Dinikmati Ada Salat Malam Dinikmati Itu kita Membaca Al-Quran Kodeksi Al-Fatiha Dibaca Al-Fatiha Dihapal Minimal Bismillahirrahmanirrahim Yang terakhir Sepertiga malam Sepertiga malam Mulai dari kapan Kita Jangan sampai Makan Keipuan Dipotok Ke jam sekian Tapi dipotok Itu Tetik 12 Dia lanjut Dek Tetik 2 Ketiduran Sampai Subuh Jadi oleh Karenanya Ambarilah Selalu kita Menghambarkan Ridah Kepada Allah Tapi syarat Untuk Supaya Terbuka Signalnya Ini Surat Fatihah Taubat Jernihkan Kalbu kita Ramadhan 5 Ngesua ini Gunakan Betul-betul Sekiranya Bisa Sisahkan Waktu Sepertiga Malam Ini Kita memohon Ridahnya Dan setelah itu Hari Raya Itulah gunanya Kita bersentuhan Untuk saling Melepas Itulah Makna Suratun Fatihah Demikian Barangkali Terlalu Lebih dari Waktu yang Disiapkan Mudah-mudahan Ada berkahnya Semoga Ramadhan Menjadi Pemaseh Bagi kita Dan Ramadhan Yang akan datang Kita diberi Kesempatan oleh Allah Untuk kembali Memetik Buah-buah Dari Surga Sebelumnya Saya mohon maaf Tidak ikut Taraweeh Karena Saya janji Di rumah 25 Dan seterusnya Saya kasih Taraweeh Di rumah Dengan istri Dengan Bertuah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh